Pemirsa pasca ratusan warga menggeruduk lokasi pondok pesantren di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, polisi menetapkan dua tersangka tindakan asusila terhadap tiga orang santriwatinya. Kedua tersangka merupakan guru ngaji dan pemilik pondok pesantren. Pasca ratusan warga menggeruduk lokasi pondok pesantren dan diamankannya dua orang yang merupakan guru ngaji dan pemilik pondok pesantren Al-Kona'ah di Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas dugaan terjadinya pelecehan seksual terhadap tiga orang santriwatinya. Kini pihak kepolisian menetapkan keduanya sebagai tersangka tindak asusila terhadap para tiga korban yang sebelumnya telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi. Ironisnya, kedua tersangka yang merupakan guru ngaji berinisial S dan MHS rupanya masih memiliki hubungan orang tua dan anak dan kini telah berstatus tersangka. Kedua tersangka terbukti melakukan pelecehan terhadap para santriwatinya yang masih berusia 15 tahun. Saat ini sudah ada tiga korban yang melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi dan tidak menutup kemungkinan masih adanya korban-korban lainnya. Ada dua orang, yang pertama itu atas nama Inisial S Inisial S dan satu lagi Inisial MHS Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!